Yang diuji oleh Allah SWT dengan kemiskinan, kekurangan harta benda Itu semua adalah merupakan ujian yang diberikan Allah SWT kepada kita Selamat malam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim Wabari ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karibina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi azma'in amma ba'l Surah-surahku yang dirahmati Allah SWT Pertama-tama marilah kita panjakan puji syukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan banyak kerikmatan kepada kita Sehingga sampai pada saat ini Allah SWT masih memberikan nikmat itu Semoga dengan limpahan nikmat yang Allah karuniakan Kita semuanya mampu untuk bersyukur terhadap nikmatnya Salawat dan salam Semoga tetap terjurah limpahkan kepada bagi indah alam Lagi besar muhammad Kepada keluarganya, para sahabatnya Serta kepada para pengikutnya hingga hari kiamat Surah-surahku yang dirahmati Allah SWT Hidup dan kematian adalah merupakan Kepujian dari Allah SWT Saudara-surahku yang dirahmati Allah SWT Banyak diantara kita Manusia yang senantiasa bergelimang dalam kubangan dosa Mengejar-kejar dunia Yang dunia itu ketika dikejar-kejar Dia akan sampai ketujuan Bahkan dunia yang dikejar-kejar itu Akan meninggalkan kita Dan kita semuanya akan meninggalkan dunia itu Ada orang-orang yang dimuji oleh Allah SWT Dengan kekayaan Ada pula orang-orang yang dimuji oleh Allah SWT Dengan kemiskinan Kekurangan harta benda Itu semua adalah merupakan ujian yang diberikan Allah SWT Kepada kita Selaku hambanya Mampukah kita Menghadapi ujian-ujian yang telah Allah berikan kepada kita Saudara-saudara ku yang dirahmati Allah SWT Karena hidup ini adalah merupakan ujian Karena itulah Bagi orang-orang yang beriman Tidak menghadapi ujian Yang telah diberikan Allah SWT Senantiasa mereka bersabar dengan ujian itu Sehingga Allah SWT akan memberikan kabar gembira Kepada orang-orang yang bersabar Segala sesuatu ini adalah milik Allah Dan akan kembali kepada Allah SWT Saudara-saudara ku yang dirahmati Allah SWT Begitupun kematian Kematian ini adalah merupakan ujian pula Yang diberikan Allah SWT kepada hambanya Apakah mereka mampu untuk bersabar Dunia yang kita tempati bersifat sementara Manusia hanya sekedar seorang musafir Yang dalam perjalanannya Sudahkah mencari bekal sebanyak-banyaknya Untuk menuju ke kampung keabadian Yaitu kampung akhirat Yang mana Seluruh makhluknya akan dikumpulkan Nanti di akhirat Di akhirat cuma ada dua pilihan Yaitu Surga dan neraka Apabila diantara manusia yang selamat dan siksa api neraka Kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT Maka beruntunglah dia Dan sebaliknya Apabila ada diantara manusia Yang dimasukkan ke dalam siksa api neraka oleh Allah SWT Maka telah kalah dia Hidup di dunia adalah merupakan suatu ujian yang diberikan Allah SWT Allah menciptakan kita semuanya ini Tidak ada lain dan tak bukan adalah untuk beribadah Bukan untuk mengejar-mengejar harta dunia Bukan untuk mengejar-mengejar pangkat jabatan kedudukan Tetapi tujuan hidup kita di dunia ini adalah merupakan untuk ibadah kepada Allah SWT Tidaklah Allah menciptakan jinn dan manusia Melainkan untuk ibadah kepada Allah SWT Segala bentuk aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini Haruslah bernilaikan ibadah Karena apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini Sudah pasti akan dinyatakan pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT Surah-surahku yang dihormati Allah SWT Mari kita sama-sama hadirkan hati kita Untuk mendekat kepada Allah SWT Dengan meningkatkan kualitas ibadah kita Di dalam kehidupan dunia yang singkat ini Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya Untuk selantiasa memenuhi panggilan Allah Yaitu meningkatkan kualitas ibadah kita semata-mata karena Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih